Anggota polisi di Jember, Jawa Timur jadi korban pengeroyokan pada Senin Dinihari. Pelaku pengeroyokan diduga merupakan oknum pendekar silat. Anggota Polsek Kaliwates Jember, Jawa Timur babak belur usai dikeroyok oleh puluhan anggota perguruan silat pada Senin Dinihari. Korban mengalami luka parah dan harus dilarikan ke rumah sakit guna menjalani perawatan bedis. Dalam insiden pengeroyokan terdapat lima anggota Polsek Kaliwates yang menjadi korban. Namun dia mengalami luka parah satu orang yakni Aibda Parmanto Idrajaya, sementara empat anggota lainnya mengalami luka ringan. Saat kejadian anggota dari Polsek Kaliwates sedang memberikan peringatan terhadap peserta konvoy karena mereka melakukan blokade jalan. Namun tiba-tiba segerombolan perguruan silat itu malah menyerang petugas. AKBP Bayu Pratama, Gugu Nagi Alhamdulillah kondisi anggota kami dalam keadaan sadar, stabil, dan tidak ada luka yang berarti. Namun demikian ini tidak bisa dianggap. Kami Bukacabang, kemudian Bukacabang, kemudian Bukacabang, kita mencapkan satu, sangat berpihakin sekali. Kedua, juga kita mohon maaf. Bukacabang, 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 memohon maaf. Dan kita siap untuk mencari, mungkin Bukacabang ini kita menyerahkan pelakunya dan tetap upaya supaya proses. Bukacabang, Bukacabang.